Rancangan Undang-Undang Tenaga Kerja akhirnya disahkan, lantas karyawan bisa apa? Halo sahabat saya, berjumpa lagi bersama channel Aryan Hari, satu-satunya channel yang membahas mengenai dunia kerja, edukasi, dan juga motivasi. Dirilis dari Harian Kompas yang menginformasikan bahwa langkah senyap DPR dan pemerintah dalam memuluskan Omnibus Law, Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang akhirnya terwujud. DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada Rapat Paripurna yang digelar hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020. Baik, terima kasih Bapak-Ibu yang kami hormati. Pak Ketua Berkenaan dengan hal-hal yang telah kita sempatkan di dalam Rapat Paripurna ini. Sebentar Pak Beni, saya tadi sudah berikan kepada fraksi demokrat 4. Ini sebelum seluruh dilanjutkan Pak Ketua. Nanti Pak Beni, setelah... Tolong Pak Ketua, sebelum dilanjutkan kami dikasih kesempatan. Saya sudah berikan kesempatan, Pak Beni. Tolong, Tolong, Pak Ketua. Nanti Pak Beni, saya sudah berikan kesempatan. Ketua tadi sudah ambil keputusan. Setelah itu nanti pemerintah. Kami ingin menyampaikan. Nanti setelah pandangan dari pemerintah, saya berikan kepada Pak Ketua, sebelum pemerintah dikasih kesempatan. Tidak, saya mengatur pasisi. Tidak, kami bersilakan kepada pemerintah. Tolong Pak Ketua, baca pasal ini. Baca ini. Saya baca, Pak Beni pagi yang lama itu. Pak Ketua, ada imitatif. Pak Beni, saya minta Anda nanti bisa dikeluarkan dari ruang paripurna. Kalau Anda tidak mengikuti akuran mekanisme. Dengarkan ini. Saya minta interupsi Anda nanti setelah. Saya interupsi. Tidak, saya ngatur dalam rapat. Tolong saya diinterupsi. Baik, Bapak Ibu sekalian. Tolong, Pak Ketua. Interupsi akan kita terima setelah pandangan dari pemerintah. Pak Ketua, Pak Ketua, sebelum pemerintah yang sangat saya banggakan dan menghormati. Tolong kami dikasih kesempatan. Satu menit. Tidak, Pak Beni. Saya ngatur dalam kesempatan ini. Satu menit. Tidak. Satu menit. Tidak, silakan kepada pemerintah untuk menyampaikan pandangan. Nanti setelah pemerintah baru-baru. Kalau demikian, maka kami, Farsi Demokrat, menyatakan vote out dan tidak bertanggung jawab. Badan Negis Latif bersama pemerintah dan DPD telah melaksanakan rapat sebanyak 64 kali, di mana 2 kali rapat kerja, 56 kali rapat panjang, dan 6 kali rapat timus atau timsin yang dilakukan mulai Senin, hingga Minggu, dimulai pagi, hingga malam hari. Hal ini disampaikan oleh Ketua Badan Legislasi DPR, Bapak Supratman Andi Agus. Beliau juga menambahkan bahwa masa resis tetap melakukan rapat, baik di dalam maupun luar gedung, atas persetujuan pimpinan DPR. Tercatat hanya fraksi PKS dan Partai Demokrat yang menolak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Dikarenakan regulasi tersebut dinilai merugikan pekerja. Saya juga berpikir hal yang sama. Berikut sejumlah sorotan terkait Omnibus Law Cipta Kerja. Penghapusan Upah Minimum Salah satu poin yang ditolak Serikat Buruh adalah penghapusan Upah Minimum Kota atau Kebupaten, atau yang biasa kita kenal dengan UMK, dan diganti dengan Upah Minimum Provinsi atau UMP. Penghapusan itu dinilai membuat Upah Pekerja justru menjadi lebih rendah. Padahal dalam Undang-Undang Ketelaga Kerjaan No. 13 tahun 2003, disebutkan tak boleh ada pekerja yang mendapat Upah di bawah Upah Minimum, baik itu UMP dan UMK. Ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan Bupati atau Wali Kota. Penetapan UMK dan UMP pun didasarkan atas perhitungan kebutuhan layak hidup atau KLH. Jam Lembur Lebih Lama Dalam draft Omnibus Law Bab 4 tentang Ketenaga Kerjaan Pasal 78, disebutkan waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 4 jam dalam sehari dan 18 jam dalam seminggu. Ketentuan jam lembur itu lebih lama dibandingkan dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003, yang menyebut kerja lembur dalam 1 hari maksimal 3 jam dan hanya 14 jam dalam 1 minggu. Kontraks Umur Hidup dan Rentan PHK Dalam merancangan Undang-Undang Cipta Kerja, salah satu poin Pasal 61 mengatur perjanjian kerja berakhir pada saat pekerjaan selesai. Sementara Pasal 61A menambahkan ketentuan kewajiban bagi pengusaha untuk memberikan kompensasi kepada pekerja yang hubungan kerjanya telah berakhir. Undang-Undang Cipta Kerja juga tak lagi menyebutkan batas waktu perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT atau pegawai kontrak. Seperti dalam Pasal 59 Ayat 4, dalam pasal itu hanya disebutkan ketentuan mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan PKWT yang diatur dengan peraturan. Padahal, dalam Undang-Undang Ketenaga Kerjaan No. 13 tahun 2003, batas waktu perpanjangan PKWT paling lama adalah 2 tahun dan hanya bisa diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Dengan aturan ini, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dinilai merugikan pekerja karena ketimpangan relasi kuasa dalam pembuatan kesepakatan. Sebab, jangka waktu kontrak akan berada di tangan pengusaha yang berpotensi membuat status kontrak pekerja menjadi abadi. Bahkan, pengusaha dinilai bisa memphk pekerja sewaktu-waktu. Pemotongan Waktu Istirahat Pada pasal 79 ayat 2 poin B, dikatakan waktu istirahat mingguan itu adalah 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. Selain itu, dalam ayat 5, rancangan Undang-Undang ini juga menghapus cuti panjang 2 bulan per 6 tahun. Cuti panjang disebut akan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Hal tersebut jauh berbeda dari Undang-Undang Ketenaga Kerjaan yang sebelumnya menjelaskan secara detail soal cuti atau istirahat panjang bagi pekerja yang telah bekerja selama 6 tahun di perusahaan yang sama. Mempermudah Perekrutan Tenaga Kerja Asing Di pasal 42 tentang kemudahan izin bagi tenaga kerja asing merupakan salah satu pasal yang paling ditentang serikat pekerja. Pasal tersebut akan mengamandemen pasal 42 Undang-Undang Ketenaga Kerjaan tahun 2003 yang mewajibkan setiap tenaga kerja asing harus mendapat izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Jika mengacu pada Perpres Nomor 20 Tahun 2018, diatur TKA atau Tenaga Kerja Asing harus mengantongi beberapa perizinan. Seperti rencana penggunaan tenaga kerja asing, visa tinggal terbatas, dan izin menggunakan tenaga kerja asing. Pengasahan rancangan Undang-Undang Omnibus Law akan mempermudah perizinan TKA, karena perusahaan yang menjadi sponsor tenaga kerja asing hanya perlu membutuhkan RPTKA saja. Demikian informasi ini dapat saya sampaikan, semoga apa yang saya sampaikan kali ini bisa memberikan manfaat dan informasi menarik buat teman-teman semua. Akhir kata, saya Aren Haris, sampai bertemu di informasi menarik lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Bapak Ketua. Berkenaan dengan hal-hal yang telah kita sempatkan. Interruksi Pak Ketua. Pak Ketua, interruksi. Sebentar Pak Beni. Ini Pak... Saya tadi sudah berikan kepada fraksi demokrat... Enggak, ini sebelum selalu dilanjutkan Pak Ketua. Nanti Pak Beni, setelah... Tolong Pak Ketua, sebelum dilanjutkan kami dikasih kesempatan. Saya sudah berikan kesempatan, Pak Beni. Tolong, tolong Pak Ketua. Nanti Pak Beni, saya sudah berikan kesempatan. Sudah, Ketua tadi sudah ambil keputusan. Setelah itu nanti pemerintah. Kami ingin menyampaikan. Makanya, nanti setelah pandangan dari pemerintah, saya berikan kepada Pak Ketua. Tunggu Pak, tunggu Pak Ketua. Sebelum pemerintah dikasih kesempatan. Tidak, saya mengatur. Amin dulu. Tidak. Amin dulu. Kami persilahkan kepada pemerintah. Amin dulu. Tolong, Pak Ketua. Baca pasal ini. Eh, baca ini. Saya baca. Baca ini. Pak Ketua. Pak Ketua. Ada ini. Pak Ketua. Pak Beni, saya minta Anda nanti bisa dikeluarkan dari ruang paripunan. Kalau Anda tidak mengikuti aturan mekanis. Dengarkan ini. Saya minta interupsi Anda nanti setelah. Saya interupsi. Tidak. Saya yang atur di dalam berapa hari. Tolong saya diinterupsi. Sebaik. Baik. Bang ibu sekalian. Tolong Pak Ketua, Pak Ketua. Indruksi akan kita terima setelah pandangan dari pemerintah. Pak Ketua. Pak Ketua sebelum pemerintah yang sangat saya banggakan dan menghormati. Tolong kami take that impression. sedang dikasih kesempatan. 1 menit. Penutü. saya ngatur dalam kesempatan. 1 menit. Tidak. 1 menit. Presilahkan kepada pemerintah untuk menyampaakan pandangan. Nanti setelah pemerintah baru baru. Kalau demikian maka kami fraksi Demokrat menyatakan walk out dan tidak Saya bersama Bapak-Ibu Menteri yang diberikan penugasan oleh Bapak Presiden hadir di sini Menteri Hukum dan Hakatasi Manusia